Ini salah satu yang wajib ditunggu dan katanya ini cost production itu mencapai 70 miliar. Karena memang film ini kan full bahasa Inggris untuk gue internasional mudah-mudahnya jadi wajib ditonton nih. Wajib ditonton, di tengah mungkin gempuran film-film yang porong lagi gitu kan, percintaan mungkin ini bisa menjadi salah satu yang bisa bikin kita wah. Pokoknya tiap hari kita ke bioskop aja sekarang. Oke, selanjutnya ada Maxim Bottier yang lagi mencoba kemampuan di balik layar jadi sutradara. Asik, tapi meskipun gak gampang ternyata kekasih dari Prilila Tukang Sina ini tetap semangat buat belajar. Yuk kita lihat. Tak cuma ingin menjadi aktor, Maxim Bottier kini mencoba tunjukkan kemampuan di balik layar. Yes, kekasih dari Prilila Tukang Sina ini belajar jadi sutradara film layar lebar bergenre horror. Bahkan di film tersebut, ia dipercaya untuk melakukan dua tugas sekaligus, yakni sebagai aktor dan juga sutradara. Itu sih tantangan yang paling besar memang pas di momennya tuh yang kayak buru-buru banget gitu. Aku lima hari, lima hari tuh full, bener-bener full aku yang sutradarain. Rangle shotnya sih yang aku pikirin. Sadar tugas serta tanggung jawab seorang sutradara tidak mudah, Maxim berusaha menjalankannya dengan maksimal. Apalagi hal ini merupakan langkah awal Maxim untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penulis skenario film. Aku sih memang dari dulu udah tertarik, tapi memang lebih tertarik untuk membuat cerita sih. Next film sih, aku masih mau lebih ke nulis cerita dulu. Aku juga memang berambisius untuk membuat film dari nol gitu.